Halo Trailblazer bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal ngasih saran buat kalian yang mau gacha di banner 1.1 Dimana ada karakter baru bernama Yukong, Poka, dan Silverwolf Nah, gue bakal ngasih saran sesuai dengan kebutuhan kalian untuk menyelesaikan Forgotten Hall Soalnya Forgotten Hall ini bakal reset 2 minggu sekali dan kalian bisa gajian 600.000 jam Kalau kalian bisa full bintang Nah, jadi gue bakal ngasih rekomendasi untuk keperluan menyelesaikan Forgotten Hall Nah, kalau kalian memang mempunyai prinsip bermain game ini Waipu lebih besar daripada meta, maka kalian mending skip aja banner 1.1 Soalnya disana bakal ada si Kapka guys Di nanti update 1.2 Jadi kalian mending nambung aja buat Kapka dan skip banner 1.1 Nah, tapi kalian kalau misalkan gak terlalu mikirin Kapka Dan pengen gacha karakter sesuai kebutuhan untuk MOC Nah, gue disini bakal ngasih saran guys Kita langsung saja ke videonya Let's go, Mama! Nah, disini gue sudah ada yang namanya di website honeyhunterworld.com Nah, kalau kalian pengen lihat skill-skill dari karakter-karakter ini Kalian bisa cek link deskripsi di bawah nanti Nah, untuk si Silverwop ini dia itu pet-nya nihiliti dan berelemen kuantum Untuk skill-nya sendiri dia bisa membuat weakness musuh Atau misalkan weakness musuh itu gak ada weakness kuantum Nah, si Silverwop ini bisa buat weakness kuantum guys Tapi weakness-nya ini berdasarkan party kita Kalau party kita ada elemen kuantum dan elemen fire Nah, bisa aja yang jadi itu weakness elemen fire guys Jadi acak ya guys Sesuai dengan elemen yang ada di party kita Terus dia juga sekaligus bisa ngurangin speed, defense, dan attack Kalau dia mukul Jadi setiap mukul misalkan kita dapet pengurangan defense Terus kalau misalkan mukul lagi dia dapet pengurangan speed Nah gitu guys, untuk cara kerja dari skill-nya Terus untuk ultimate-nya dia itu bisa ngurangin defense Dan bisa juga mengakibatkan kuantum damage guys Jadi selain nge-debub Dia juga bisa ngurangin defense Tapi semua debub-nya ini udah pasti ada presentasi atau peluang Jadi kalian tetap harus meningkatkan heat rate kalian guys Untuk nge-build dari si Silverwop ini Nah disini gue bakal bahas hero yang kedua yaitu adalah Luoka Nah Luoka ini ada healer Healernya ini scalingnya dari attack Udah pasti si Luoka ini healer offensive guys Terus dia elemennya imaginary dan abundan Sekian untuk path-nya Nah untuk skill-nya sendiri Dia itu mempunyai kelebihan dari healer-healer lain menurut gue Satu Dia bisa ngilangin debub guys Cara nge-heal-nya itu dia melakukan skill Bisa nge-heal ke satu temen kita Dan sekaligus ngilangin debub Terus dia juga bisa nge-heal Kalau misalkan HP temen kita itu di bawah 50% Atau sama dengan 50% Itu otomatis nge-heal Dan tidak mengkonsumsi skill point Nah ini yang mantep guys Yang gak ada di healer-healer lain Terus dia juga bisa guys Untuk ultimate-nya Menghapus satu bab Masing-masing dari seluruh musuh Nah ini mantep banget ya guys Kalau misalkan ada musuh yang nge-bub attack CDM atau NRG yang lain-lain Nah bisa dihapus sama siloka ini dari ultimate-nya ya guys ya Nah itu aja guys mungkin untuk skill siloka Kalau menurut gue ini healer GG ya guys ya Yang mantep itu di skill-nya sebenarnya Dia itu bisa nge-heal otomatis Kalau misalkan HP temen kita itu di bawah Atau sama dengan 50% Itu mantep banget guys ya Nah untuk yang terakhir Nah di setiap kalian menggunakan skill Dan ultimate Nah ini yang paling GG menurut gue Dia itu bakal dapet satu lapis Abyss flower Nah kalau kalian punya dapet dua lapis Siloka ini bakal menciptakan suatu area guys Nah di area itu Kalau kita memukul Atau karakter kita Team kita mukul Karakter kita itu bakal dapet HP Atau lifesteal lah Nah itu gue untuk si luoka Nah untuk si yukong ini Dia itu adalah buffer ya guys Harmony Nah si yukong ini Dia itu bisa nge-bub attack dan CDM Dan crit rate juga guys Nah untuk attack dari skill-nya Nah untuk crit damage dan crit rate Dari elemental burst-nya Atau dari ultimate-nya guys Nah untuk di talent 10 Kalian itu bakal dapet penambahan 28% crit rate dan 65% crit damage Nah ini solusi buat kalian Yang reliknya itu kesulitan crit rate Makanya gak cek si yukong Ini si yukong ini mantep banget guys Asli Untuk nge-bub crit rate ini Belum ada karakter ini Untuk semua party lagi nge-bubnya guys Mantep banget Ini bro-nya Versi light guys Nah gitu guys Untuk Pembahasan karakternya Nah kita bakal bahas Karakter mana yang paling worth it Untuk kalian Gacha Di bannernya Masing-masing Nah disini gue bakal langsung Ke pembahasan inti Kalian udah tau ya guys ya Gue kasih tau tadi skill-skill Dari karakter-karakter baru Yang akan rilis Nah disini gue bakal kasih tau Mana karakter yang paling rekomendasi Untuk di gacha Sesuai dengan akun kalian Nah jika akun kalian itu Udah banyak baper Atau di baper Seperti wealth Brow-nya Asta Pokoknya banyak baper Dan di baper Kalian itu mending Gacha si Luoka guys Si Luoka itu healer GG Apalagi Kalian belum punya bayi luna Itu cakep banget Kalau kalian gacha Luoka Ya guys ya Healer GG Yang bisa menghilangkan debuff Seperti Natasya Ini healer juga bisa ngilangin debuff Cuman gak se-GG si Luoka guys Si Luoka itu Dia bisa nge-heal Dan bisa ngilangin debuff Tanpa menggunakan point skill Asalkan HP Temen kita itu udah di bawah 50 Atau sama dengan 50% Nah kalau kalian akunnya Masih belum ada Bailu Dan udah banyak baper Seperti ada bronya Asta Terus Ada wealth Sama si ini guys ya Pale Nah kalian mendingan Gacha si Luoka aja guys Terutama Di banner bintang 4 nya Ada Yukong Nah kalian juga Plus bakal dapet Baper baru Atau harmony baru Yang bisa nge-bub Crit rate dan Crit emek guys Nah itu guys Untuk akun Kondisi yang Gak ada Healer Cocok banget Buat gacha si Luoka Nah disini Gue bakal ngasih saran Kepada akun Yang masih Kekurangan debuffer Seperti gak punya Weld Gak punya Pela Terus Karakter yang kurang Debuffer Gak ada bronya Tiun Nah itu guys Mendingan kalian Gacha si Silverwop Soalnya itu karakter bagus Bakal menjadi Universal Debuffer juga Nah untuk kalian Yang akunnya gak ada Bayi lu Terus Buppernya masih Kureng Nah mendingan kalian Gacha di bannernya Luoka Soalnya Kalau kalian gacha di bannernya Luoka Kalian bisa dapet Healer Terus kalian juga Bisa dapet Bapper guys Seperti si Yukong Yang bisa nge-bub Crit rate Dan Crit emek Nah itu guys Untuk solusi-solusi Akun kalian Yang masih bingung Untuk gacha Nah kalau kalian Berniat gacha di banner Silverwop Nah disini tuh Bakal ada 3 karakter ini Nah ini 3 karakter bagus Menurut gue guys Kalau kalian unlock Eidolonnya Sampai Kalau Danheng itu 4 Serpal sampai 4 juga Kalau si Asta sampai 2 Nah itu udah cukup banget Untuk dibawa di MOC guys Tapi kalau kalian punya Lebih Lebih bagus Nah tapi Nanti di bannernya si Luoka Ada Luoka Yang imaginary Terus Yukong Juga guys ya Nah itu mantep banget guys Jadi sebenernya Kalau banner Kalau kalian pengen Win-win Paling enak gacha Di banner Yukong Cuman yang jadi masalahnya Di banner Eh di banner Yukong Iya di banner Yukong Di bannernya Luoka Nah yang jadi masalahnya Ada Singkwe guys Karakter Kompium Nah ini kalau kalian dapet Ini Di bannernya Luoka Wah repot guys Kalau kalian gak dapet Yukong Atau si Pela Nah itu dia guys Keapesan-keapesan Yang bakal kalian hadapi Di bannernya si Luoka Tapi kalau menurut gue Banner Silverwark itu Bintang 4 nya Paling worth it guys Ini dia Asta GG Serpal GG Terus Dan Heng juga GG Meskipun dia hero gratis Kalau idolonnya kebuka Guys Beda cerita guys Asli guys Ini hero GG Kalau menurut gue Cuman yang di Bannernya si Luoka Itu scamnya cuman Si Singkwe doang guys Ini karakter kurang kepake Soalnya dia skillnya gacha Terus Demangnya gak bisa diarepin Paling buat ngancurin musuh doang guys Itu aja si Si Singkwe ini asli Paling yang kepake nanti si Pela Sama si Yukong Semoga kalian gacha di si Luoka Dapetnya itu Nah jadi itu aja guys Untuk video kali ini Semoga Bisa memberikan saran Kepada kalian yang masih bingung Untuk gacha di banner 1.1 Nah buat kalian para kapkal lovers Sudah pasti kalian skip ya guys Banner 1.1 Jangan gegabah gacha di Luoka Dan Silverwop Apalagi nyicil-nyicil PT Ngebadut Kayak player-player Genshin Yang kerjaannya nyicil PT Dan iseng-iseng gacha Tau-tau kuning Red on Hilang guys Nah Buat kalian yang masih bingung Untuk Gacha siapa Kalian juga bisa Komen di kolom komentar Siapa tau gue bisa ngasih Solusi-solusi Atau saran-saran Kalian meninggalkan siapa Tapi semuanya Ini kembali Kepada diri kalian Soalnya itu akun-akun kalian Gue cuman ngasih saran doang Kalau mau ikut Ayo Kalau misalkan gak mau ikut Punya Punya keputusan sendiri Silahkan guys Soalnya itu akun-akun kalian guys Ya Oke guys Jadi segitu aja Videonya semoga bisa bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax